RMA FC mendapatkan kabar baik menjelang laga melawan PSS Leman pada hari Sabtu 30 September 2023. Dua strikernya siap dimainkan pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwain Dipta Gianyar Bali akhir pekan besok. Deddy Setiawan yang ditarik saat pertandingan melawan Persebaya diperkirakan sudah bisa diturunkan melawan PSS Leman. Dr. Tim Nanang Triwah Yudi menyebut cedera Deddy Setiawan tidak begitu serius, kondisi sang pemain perlahan sudah mulai membaik. Dr. Nanang juga mengatakan otot Deddy tegang, harus istirahat dulu, mungkin karena kelelahan, cederanya tidak parah, mungkin dia sudah bisa main di pertandingan berikutnya. Sementara itu Nanang menunturkan kondisi pemain yang cedera yaitu John Alvarisi, Samuel Balinsa, Greg Mokolo, Asirah Guvron juga mulai membaik. RMA FC membawa misi bangkit usai kalah dengan skor 1-3 di kandang Persebaya akhir pekan lalu. Saat ini, RMA FC berada di posisi 16 kelasemen sementara Liga 1 2023 dengan perolehan 10 poin. PSS Leman bermasalah jelang laga pekan ke-14 Liga 1 2023 kontra RMA FC di Stadion Kapten Iwain Dikta Gianyar, Bali, hari Sabtu 30 September mendatang. Bukan hanya gegara sang jurutaktik Marian Mihail yang mendadak mundur menjelang pertandingan gengsi ini, tetapi juga lantaran sang pemain andalan absen. Marian Mihail mundur dari jelang PSS Leman menantang RMA FC di Bali. Ternyata pemain tim Nasli Banon ini dipastikan absen pada laga PSS Leman melawan RMA FC karena akumulasi kartu kuning. Dalam 12 pertandingan terakhir, Jihad Ayub mengantongi 7 kartu kuning. Sanksi bagi pemain yang mendapat akumulasi kartu adalah dilarang bermain di laga berikutnya. Berdasarkan catatan, Jihad Ayub sudah pernah absen saat PSS Leman menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-6, 4 Agustus yang lalu. PSS Leman rugi besar menjelang bentro kontra RMA FC di Bali pada laga pekan ini. Dalam 12 pertandingan terakhir, Jihad Ayub telah mencetak 3 gol dan 3 asis. Jumlah gol Jihad Ayub hanya kalah dari top skor PSS Leman Ricky Kawor yang telah mengoleksi 4 gol dalam 13 pertandingan terakhir. Performa Jihad Ayub bahkan mengalahkan sang striker PSS Leman, Yovgen Bokasvili, yang baru mencetak 1 asis dalam 10 laga. Lagi, ready with extra yours! Lagi, ready with extra yours!